Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita Andak Puyo Ini kemarin ya Jadi kadangnya kita kasih Kayu kayak gini Sampai sana Biar apa biar sama Dia gak maju mundur Dan rapi gitu ya Karena kayu ini kan kadang Berdirinya gak sama Kadang melewet gitu Kalau nium memang bagus ya rata Dan kalau nium kan tinggal dipalu saja Dia ngikutin ya Nah kalau ini kayu yang gak bisa Makanya kita pelat kayak gini Sama yang di atas ini Pelat semuanya Pakai bambu Jadi ini belakangnya Kita depan Nah dimacam-macam ini Ada tutup telurnya teman-teman Jadi ini tutup telur kayak gini Jadi semuanya ada tutup telur Kalau kita bikin semua tutup telur Ini juga tutup telur Memang modelnya berbeda Kalau yang ini modelnya kayak gini Kayak gini Oke kayak gini ya Jadi tempat jatuhnya kayak gini telurnya Ke belakang Ke bawah Nah ini tutupnya kayak gini Nah kayak gini Kalau yang ini Tutupnya kayak gini Ini mudah kegeser Kalau misalkan ada tikus yang jalan yang kegeser Gini mudah jatuh Memang ya berkali-kali saya ngomong Kita kalau bikin kandang Bikin sesuatu kan perbaikan dari sebelumnya Kalau ini Ditarik gak bisa Manusia pun gak bisa Kecuali Kalau kita tariknya kesini Nah Sedangkan biasanya Hewan itu kan Tariknya kesini Dia lari gini Nah ini agakkan gak akan jatuh Kecuali Dia punya akal untuk tarik kesini Nah ini baru jatuh Ini tempat telurnya Yang kita bahas bukan ini Tapi ukurannya Karena kemarin banyak Request tentang ukuran Teman-teman silahkan bikin Atau cari tukang Yang bisa silahkan Atau kalau lewat saya juga bisa Kalau lewat saya tetap nanti Ya jatuhnya mungkin lebih mahal Bisa juga lebih murah Karena terbiasa Ini kita ukur Silahkan catat sendiri-sendiri Ini ukuran ininya Apa Tempat pakannya Itu 89 89 Ya 89 Sedangkan ukuran kandang Intinya Bentar Aduh Bentar Jadi saya ukur ini Ini ya Sampai kesini 90 90 Berapa ini 93 93 93 ya 93 93 93 Lalu Yang diukur berikutnya apa ya Oh ini Pintunya Ya Nanti semua ukuran loh ya Tapi saya enggak Enggak urut Ukurnya Pintunya Bentar saya kunci dulu Bentar saya kunci dulu Nah pintunya Pintu dalam 17 17 17 17 Tinggi pintu kandang 16 16 ya 16 17 Lalu Tingginya ini Pengguram depan ini Tingginya Ini teman-teman gambar sendiri Silahkan catat sendiri Ini ya Ini 22 Tingginya itu 22 Sedangkan tinggi kaki Tinggi kaki Kaki per blok Ini 36 36 Kita ukur tinggi yang Ruas depan ini Antara ini ya Antara ini Sudut di sini Sudut di sini Ini 27 Ya 27 Sedangkan yang ini Ini 27 yang bawah ya 27 yang bawah Ukuran kayu bawah Yang ini 22 Ya 22 Lalu panjangnya Panjang ini ya Ini ke sini 56 Alhamdulillah Sorry Sorry No edit ini No edit Ini 56 56 Terus Yang diperhitungkan lagi Adalah Yang paling bawah Ya Yang paling bawah ini kan beda Kakinya lebih panjang Dibanding yang ini Karena tumpuan ini ya Ini lebih tinggi Kita akan ukur Dari kaki bawah Ini ya Eh Gini aja ya Ini kaki bawah Saya pakai Nah ini 50 Nah ini 50 Jadi samping gini ya Nah 50 50 cm Sedangkan yang ini tadi 35 35 Itu selesih 15 cm Tambahan kaki di bawah Terus yang diukur lagi apa ya Oh tempat pakannya Tempat pakan Ini ya 35 35 Lebar atas Lebar atas 10 cm 10 cm Saya paskan ya Ini keluarnya sih 9,5 9,5 Ya 9 9,5 Tingginya ini Teman-teman Tinggi ini Nah ini miring ya Posisi miring 15 Jadi ini 15 Yang dalamnya Terserah Oh ya ini Ini masih saya Masih punya rongga ini Dalamnya ini Nah ini ya Rongga dalam ini Bentar Bentar Nah ini Ini Sekitar 7 7 7 7 cm Ya Ini 7 7 cm Lalu luas ini Kayu ya Kayu ke kayu Ini kayu Kayu 34 Ini 34 Sedangkan yang ini Ini 4 40 40 42 Beda Jadi antara ruas ini Dan ini beda Lebih luas ini Karena pakannya memang Bikin lebar Kalau yang kadang ini Masih sama Jadi ukuran ini Ini sama Jadi yang ini Cuman 31 Setengah Dibanding Dengan ini Ini sudah 35 Jadi luasnya Lebar ini Terus apalagi Oh tinggi keseluruhan Tinggi keseluruhan Saya ingin lihat Tinggi keseluruhan Ini videonya Agak Ini ya Agak getar-getar No edit Ya ini Sekitar Tidak ada 2 meter Ini 96 96 96 96 196 Sorry 190 Tidak ada 2 meter Terus yang belum diukur Ini Tempat makannya Ini Eh tempat telurnya Sorry Tempat telurnya Tempat telurnya Ini 13 Centi Ya 12 Setengah 12 Setengah Centi Ini Sepannya Gitu aja Mungkin Ya tingginya Belakang ini Tadi sudah Dukur sebenarnya Cuman saya tambah Dukur Biar teman-teman Tambah Yakin Disini 22 Tingginya 22 Yang belakang 22 Lalu Lebarnya Ini Saya garis lagi Ya Antara ini Sini 93 Ya 93 Kalau yang belakang Tadi Hanya 22 Yang depan Saya pastikan lagi Saya akan lupa Depan Ini Sampai Tulang bawah Ini ya Tulang bawah Ini ya Sampai ini ya Ini kan tempat Kakinya kan Disini Itu 25 Jadi 25 Sama 22 Jadi Kemiringannya Cuman 3 cm Ya Itu Terus Apalagi ya Udah Kayaknya udah Gitu aja sih Udah Itu aja Tonton Lalu Kaki-kakinya Juga Ini nempel Di kaki Sini Bawah Kita Dukur Kan 8 cm 8 cm Dari Pojok Ini Kesini Lalu Bikinya Itu Bikin Per blok Ini Per blok Lalu Sana Per blok Sana Per blok Jadi ketika Kasih makan Misalkan Makan ini 1 kg 1 kg Kali 10 Jadi 10 kg Diam di tempat 10 kg Diam di tempat 10 kg Dan ini Kemungkinan Kalau bisa Untuk Satu hari Sekali makan Kalau bisa Biar Menghemat Tenaga Ramnya Ini 2 cm Yang lain Adalah 1 cm Dan jangan lupa Yang di Sini Di apa Namanya Yang bawah Itu ram Rainer Rainer Yang Yang keras Supaya awet Kalau yang ini Jangan ditanya Ini cepat rusak Ditumpangin Terus gendor Dan ngencenginya Susah Memang Tidak bisa Dikencengi Yang belum Tadi yang ini Ini tempat telurnya Adalah 13 cm Kotor 13 cm 13 cm Kotor Yang ini Nonjol dikit Untuk masuknya Itu Sekitar 2 cm Nonjolnya 2 cm Untuk masuk Modelnya Gini Modelnya Pertingkat Modelnya Bertingkat Bikin tulangnya Kayak gini Ramnya Di atas Dan Di belakang Yang di bawah Di atas Dan di bawah Kayak gini Oke Kalau untuk ini Kemarin Belum Saya Saya Ukur Untuk Kepunggian ini Nah Ini Ini Ukurannya 3 cm 3 cm Lebih 3,2 3,3 3,2 Jadi Tidak sampai 4 cm Kemarin Saya ngomongnya 2 1 per 4 Yang benar 3,3 Nah gitu Ini Semoga Sudah Terukur Semua Kalau Nanya Ukuran Ukuran Apa Ininya Ukuran Ukuran Apa Namanya Kayunya Itu 2 cm Kali 3 cm Jadi Kayu Yang 2 x 3 Ini Hampir Sama 2 x 3 Semuanya Bentunya Kayak Gini Ini Dicepit Dicepit Dan tulangnya Edak tulangnya Dan ramnya Di dalamnya Jangan di luar Di dalam semua Dicepit Saya kasih tahu caranya Ini juga dicepit Saya kasih tahu tukangnya Cepit Cepit di luar Cepit semuanya Ini ramnya di luar Biar kotorannya Enggak ke sini Yang ini juga Dicepit Sana Tipis saja Sana Diganjit Dalamnya Seperti ini Lalu Lihat Yang tengah ini Ruasnya ini Ini sama dengan Ruas Apa Tutup Kelur Modelnya Kayak gini Dalamnya Semoga yang Celeng-celeng Apa Ngelengi Tempat Telur Eh tempat telur Tempat puyuh Kandang puyuh ini Kawan-kawan bisa bikin Mulai sekarang Mulai satu-satu Nantikan Semakin banyak Kalau misalkan punya Free hari Minggu Atau hari apa yang free Bisa bikin sendiri Kayanya Kayu yang empuk aja Kayu yang empuk Tapi kalau misalnya Kayu kayak gini Ini cepat dibur ya Dibur Dan makunya Kayak gini Seleng Jadi biar Enggak Pecah Caranya gitu Cari maku Yang empuk aja Empuk Asalkan ini Tidak kena hujan Tidak kena Apa namanya Panas langsung Insya Allah Man Kuat Bahan lama Gitu aja Ini jumlahnya Nanti ini kan Delapan Delapan baris Saya mau tambahin lagi Sampai sini kan Nanti gak Muat Ini tempat Makannya Jadi Delapan ini Nanti kalau Dikasih burung Muatnya 1200 Ini 1200 Ini 1500 Ini ada 10 Sampai sini 10 biji 10 kandang Kita isi 30 ekor Jadinya 1500 Ini juga sama Dikasih burung 3000 Tambahin ini 1200 4200 Kandang ini aja Telur ayam Telur ayam Dan puyuh Jadi satu Kipasnya Nyala semua Ini kipas kecil Saya kasih tambahan Kasian Panas Ini juga kipas Walaupun Anginnya juga Supaya lumayan Ketika itu Plastiknya Kena Angin Itu aja Semoga Bisa membantu Sedikit Video Kita ini Nanti Kalau Ada yang Kelupakan ukur Nanti teman-teman Bisa komentar Nanti kita ukurin lagi Kayaknya sudah lengkap No edit Jadi banyak Mungkin video-nya Kayak kurang bagus Kita Mohon maaf Kita aja ya Salam sejahtera Indonesia Mandiri Mandi sendiri Eh mandi sendiri Mandiri Bikin kandang sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh